Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 8 saham dividian terbaik lebih dari deposito Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Bursa Efek Indonesia sudah punya satu indeks khusus yang memuat list saham yang punya dividen konsisten dan cukup besar Nah, dari puluhan saham di indeks itu, Mimin mau sharing 8 saham yang cukup baik, khususnya dari sisi pembagian dividennya Selain itu, kita akan melihat, jika saham tersebut dihold selama 5 tahun Berapa besar pengembalian modal yang kita peroleh hanya dari dividen? Apakah dividennya diterima jauh lebih besar dibandingkan kapital gennya? Untuk itu, simak video ini hingga selesai ya Karena di akhir video ada kesimpulan yang menarik dan sayang untuk diluatkan Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan risiko investasi kamu tahu sendiri ya Oke, langsung kita bahas saja Saham pertama BBRI Harga saham ini di awal tahun 2017 adalah 2350 Saat video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka 4.460 Artinya, terjadi pertumbuhan sekitar 89,8% dalam 5 tahun Sekarang mari kita lihat histori pembagian dividennya Ini merupakan dekapan pembagian dividen selama 5 tahun Total dividen yang sudah dibagi BRI sejak tahun 2017 adalah 591,73 rupiah Lalu bagaimana dengan yieldnya? Jika membandingkan harga tahun 2017 dengan total dividen selama 5 tahun Pemegang saham BRI sudah balik modal sekitar 25,2% Padahal jika membandingkan dengan yield tahun 2021 BRI hanya menawarkan yield sekitar 2,2% saja Kesimpulannya, selama 5 tahun Kapital gain BRI sebanyak 89,8% Jauh lebih besar dibandingkan yield dividen yang diterima sebanyak 25,2% Saham kedua BMRI Harga saham ini di awal tahun 2017 adalah 5.775 Saat video dibuat, harga sahamnya berada di angka 7.700 Artinya terjadi pertumbuhan sekitar 33,3% dalam 5 tahun Sekarang mari kita lihat histori pembagian dividennya Ini merupakan dekapan pembagian dividen selama 5 tahun Total dividen yang sudah dibagi BMRI sejak tahun 2017 adalah 1.280 Lalu bagaimana dengan yieldnya? Jika membandingkan harga tahun 2017 dengan total dividen selama 5 tahun Pemegang saham BMRI sudah balik modal sekitar 22,2% Padahal jika membandingkan dengan yield tahun 2021 BMRI hanya menawarkan yield sekitar 2,9% saja Kesimpulannya, selama 5 tahun Kapital gain BMRI sebanyak 33,3% Jauh lebih besar dibandingkan yield dividen yang diterima sebanyak 22,2% Saham ketiga TLKM Harga saham ini di awal tahun 2017 adalah 3.950 Saat video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka 4.410 Artinya terjadi pertumbuhan sekitar 11,6% dalam 5 tahun Sekarang mari kita lihat histori pembagian dividennya Ini merupakan dekapan pembagian dividen selama 5 tahun Total dividen yang sudah dibagi TLKM sejak tahun 2017 adalah 770 Lalu bagaimana dengan yieldnya? Jika membandingkan harga tahun 2017 dengan total dividen selama 5 tahun Pemegang saham TLKM sudah balik modal sekitar 19,5% Padahal jika membandingkan dengan yield tahun 2021 TLKM hanya menawarkan yield sekitar 3,8% saja Kesimpulannya, selama 5 tahun Kapital gain TLKM sebanyak 11,6% Jauh lebih kecil dibandingkan yield dividen yang diterima sebanyak 19,5% Saham keempat UNVR Harga saham ini di awal tahun 2017 adalah 7.800 Saat video dibuat, harga sahamnya berada di angka 4.010 Artinya terjadi penurunan sekitar 48,6% dalam 5 tahun Sekarang mari kita lihat histori pembagian dividennya Ini merupakan rekapan pembagian dividen selama 5 tahun Total dividen yang sudah dibagi UNVR sejak tahun 2017 adalah 802 Lalu bagaimana dengan yieldnya? Jika membandingkan harga tahun 2017 dengan total dividen selama 5 tahun Pembagian saham UNVR sudah balik modal sekitar 10,3% Padahal jika membandingkan dengan yield tahun 2021 UNVR hanya menawarkan yield sekitar 4,1% saja Kesimpulannya, selama 5 tahun Dividen yang diterima dari UNVR sebanyak 10,3% Jauh lebih besar dibandingkan kapital loss sebanyak 48,6% Kelima, ADMF Harga saham ini di awal tahun 2017 adalah 6.700 Saat video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka 7.725 Artinya terjadi pertumbuhan sekitar 15,3% dalam 5 tahun Sekarang mari kita lihat histori pembagian dividennya Ini merupakan rekapan pembagian dividen selama 5 tahun Total dividen yang sudah dibagi ADMF sejak tahun 2017 adalah 3.685 Lalu bagaimana dengan yieldnya? Jika membandingkan harga tahun 2017 dengan total dividen selama 5 tahun Pembagian saham ADMF sudah balik modal sekitar 55% Padahal jika membandingkan dengan yield tahun 2021 ADMF hanya menawarkan yield sekitar 6,6% saja Kesimpulannya, selama 5 tahun Kapital gain ADMF sebanyak 15,3% Jauh lebih kecil dibandingkan yield dividen yang diterima sebanyak 55% Harga saham ini di awal tahun 2017 adalah 3.830 Saat video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka 965 Artinya terjadi penurunan sekitar 74,8% dalam 5 tahun Sekarang mari kita lihat histori pembagian dividennya Ini merupakan rekapan pembagian dividen selama 5 tahun Total dividen yang sudah dibagi HMSP sejak tahun 2017 adalah 524 Lalu bagaimana dengan yieldnya? Jika membandingkan harga tahun 2017 dengan total dividen selama 5 tahun Pembagian pembagian saham HMSP sudah balik modal sekitar 13,7% Padahal jika membandingkan dengan yield tahun 2021 HMSP hanya menawarkan yield sekitar 7,5% saja Kesimpulannya, selama 5 tahun Dividen yang diterima dari HMSP sebanyak 13,7% Jauh lebih besar dibandingkan kapital loss sebanyak 74,8% Harga saham ini di awal tahun 2017 adalah 1690 Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka 2180 Artinya terjadi pertumbuhan sekitar 29% dalam 5 tahun Sekarang mari kita lihat histori pembagian dividennya Ini merupakan rekapan pembagian dividen selama 5 tahun Total dividen yang sudah dibagi ADRO sejak tahun 2017 adalah 562 rupiah Lalu bagaimana dengan yieldnya? Jika membandingkan harga tahun 2017 dengan total dividen selama 5 tahun Pemegang saham ADRO sudah balik modal sekitar 33,3% Padahal jika membandingkan dengan yield tahun 2021 ADRO hanya menawarkan yield sekitar 10,4% saja Kesimpulannya, selama 5 tahun Dividen ADRO sebanyak 33,3% Jauh lebih besar dibandingkan kapital gain sebanyak 29% Saham ke-8, Hexa Harga saham ini di awal tahun 2017 adalah 3050 Saat video dibuat, harga sahamnya berada di angka 4790 Artinya terjadi pertumbuhan sekitar 57% dalam 5 tahun Sekarang mari kita lihat histori pembagian dividennya Ini merupakan rekapan pembagian dividen selama 5 tahun Total dividen yang sudah dibagi Hexa sejak tahun 2017 adalah 2827 rupiah Lalu bagaimana dengan yieldnya? Jika membandingkan harga tahun 2017 dengan total dividen selama 5 tahun Pemegang saham Hexa sudah balik modal sekitar 92,7% Padahal jika membandingkan dengan yield tahun 2021 Hexa hanya menawarkan yield sekitar 25,4% saja Kesimpulannya, selama 5 tahun Kapital gain Hexa sebanyak 57% Jauh lebih rendah dibandingkan yield dividen yang diterima sebanyak 92,7% Kesimpulan dari video ini Dari 8 saham yang dibahas Terdapat 6 saham yang dalam 5 tahun terakhir Total dividennya jauh lebih besar dibandingkan kapital gain Sedangkan hanya BBRI dan BMRI yang kapital gainnya jauh lebih besar dibandingkan total dividen yieldnya Demikian pembahasan 8 saham yang punya dividen menarik dan mungkin saja bisa dipertimbangkan untuk ditabung Selalu ingat, saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi ya Oh iya, sebagai informasi Apabila kamu ingin belajar metode memanfaatkan dividen dengan maksimal Kriteria saham yang bisa dipilih Dan bagaimana mengatur money managementnya Mungkin e-book strategi nabung saham bisa membantu E-book ini memang tidak sempurna Tapi setidaknya sudah banyak orang yang merasakan manfaat setelah membaca e-book ini Untuk pembelian, silahkan cedwi akun nomor yang tercantum ya Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu strategi nabung saham, analis report, dan the stock market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book strategi nabung saham berfokus pada pembahasan teknik money management Dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book analis report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan Berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book the stock market berfokus pada panduan Bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi Silahkan catway akan nomor yang tertentu di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana Ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Orang benar diselamatkan dari kesukaran Lalu orang fasik menggantikannya Thank you Terima kasih telah menonton!